Al-Fatihah 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 perekonomian dunia, satu mahluk yang kecil, subhanallah, bayangkan apalagi Allah menurunkan mahluknya yang besar-besar yang kelihatan ini yang kecil yang tidak kelihatan saja itu sudah bisa melulantakan dunia dan bahkan ada rasa ketakutan yang muncul dalam diri kita kemudian ada rasa kekhawatiran ada rasa kemudian apa namanya takut yang luar biasa ini merupakan suatu hal yang Allah turunkan ke dunia ini Allah berikan di dalam hati kita disusupkan dalam relung-relung perasaan kita sehingga kita merasa apa merasa kertil sekali di depan Allah baru hanya dengan mahluk kecilnya saja kita sudah tidak bisa mampu melawannya, memerlukan waktu yang panjang sekali untuk menemukan obatnya bayangkan sementara Allah itu maha besar sementara Allah itu maha kuasa segalanya kok kita dengan mahluk yang kecil ini takut, tapi kadang-kadang sama Allah tidak takut kita kepada mahluk yang kecil ini mendisiplinkan diri untuk kemudian tidak keluar rumah untuk kemudian membatasi kegiatan-kegiatan kita untuk selamat loh, kenapa ini di hadapan Allah yang jelas-jelas Allah itu maha besar kita malah gak takut malah kemudian tidak tidak berhati-hati dalam segala tindak tanu kita dalam segala aktivitas kita sehingga kita kemudian malah lalai dari dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala memang betul di dalam Al-Quran di dalam Surat Al-Anbiya ayat pertama Allah berfirman sudah makin dekat manusia ini dengan yang namanya hari perhitungan mereka kiamat hari penghisapan mereka nantinya namun mereka saat itu dalam keadaan dua dalam keadaan goflah dan mu'ridun goflah itu artinya adalah lalai dia lalai dalam keadaan dalam kegiatan-kegiatan ibadahnya lalai dalam menyembah Allah lalai dalam mendekatkan diri kepada Allah lalai dalam membaca firman-firman Allah lalai dalam menegakkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lalai dia dan mu'ridun mu'ridun itu jauh sekali ibadah-ibadah dari Allah subhanahu wa ta'ala nah kita itu ada di fase dimana zaman ini sudah menyeret kita kepada kepada kelalaian-kelalaian yang ada kadang-kadang kita lebih asik bermain dengan sosial media kita dibandingkan dengan memahami apa yang Allah inginkan melalui firman-firmannya melalui ayat-ayat Allah melalui Al-Quran melalui hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hafal kita banyak macam lagu mungkin hafal banyak macam apa namanya teks dari lagu-lagu yang susah untuk kemudian kita kita ucapkan namun kenapa kemudian kita tidak repot tidak sibuk untuk menghafal ayat-ayat Allah yang mana teks lagu tidak akan membawa kita kepada keselamatan di akhirat namun ayat-ayat Allah inilah yang membawa keselamatan kita di akhirat teman-teman sekalian karena itu penting rasanya kemudian kita harus memahami memahami apa yang diinginkan pencipta kita memahami apa yang diinginkan Allah melalui apa melalui nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita maka kemudian kita harus memahami dulu agar apa agar paham posisi kita itu harus seperti apa posisi kita dimana dan harus bagaimana kita kemudian bersyukur kepada Allah atau harus bagaimana kita memohon ampunan kepada Allah atau harus bagaimana kita kemudian memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini penting kenapa karena pada saat kita melakukan ketaatan-ketaatan namun kita tidak mengetahui caranya maka bisa jadi salah kita dalam menjalankan ketaatan tersebut karena untuk masalah-masalah ibadah saja untuk masalah-masalah ketaatan Allah berfirman di dalam surat al-Isra dan janganlah kalian mengikuti segala sesuatu yang yang mana kalian itu tidak mempunyai pengetahuan di dalamnya tidak punya ilmunya sesungguhnya pendengaran dan kemudian penglihatan dan apa yang sudah tetap di dalam hati semua itu kata Allah akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua itu kata Allah Allah akan hisab Allah akan hitung Allah akan minta pertanggung jawaban kita pakai apa mata kita kita pakai apa telinga kita kita gunakan seperti apa lisan kita ada orang-orang yang menjalankan ketaatan berpuasa di bulan Ramadan tapi kemudian apa tapi kemudian lisannya tidak dijaga tapi kemudian matanya tidak dijaga tapi kemudian telinganya tidak dijaga akhirnya yang dia dapatkan hanya haus dan lapar saja akhirnya yang dia dapatkan hanya apa hanya kemudian sia-sia belakang dia tidak mendapatkan dosa karena dia menjalankan kewajibannya namun kemudian pahalanya belum tentu karena apa dalam menjalankan kewajiban dia banyak melalaikan hal-hal yang kemudian menjadi penting dalam hitungan amal kita yaitu apa jaga mata Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30 untuk laki-laki ayat 31 untuk wanitanya katakan kepada laki-laki beriman jaga pandangannya dan katakan dan katakan kepada wanita wanita beriman jaga pandangannya dan kemudian jaga apa mohon maaf jaga kemaluannya dari mata lompatnya jauh ke bawah bukan apa-apa karena ternyata apa karena lihat kalau kita memahami dahsyat sekali karena ternyata ternyata perzinahan ternyata kemudian yang namanya perselingkuhan itu bisa terjadi awalnya gara-gara apa gara-gara mata gara-gara lihat-lihatan gara-gara lirik-lirikan mulai curi-curi pandang yang bukan mahrum saling memandang satu dengan yang lain ada di satu tempat menjadi satu campur baur kemudian kadang-kadang ada yang berdua-duaan mau curhat tetapi lawan jenis subhanallah ini kemudian bisa menjadi apa bisa menjadi pintu-pintu masuk bagi syaitan untuk mengganggu kita untuk menggoda kita dan menjelumuskan kita mesti kemauan nasib dan kadang-kadang sekarang sosial media pun bisa menjadi sarana untuk berbuat dosa seperti itu awalnya kita hanya melihat foto-foto yang ada kemudian saling follow saling temenan kemudian saling mengirim direct message karena apa tidak ingin dibaca oleh orang lain maka kemudian sudah berdua-duaan di sosial media akhirnya mereka janji untuk ketemu dan lain-lain sehingga apa sehingga hancurlah mahligai rumah tangga mereka karena apa karena ada hal-hal buruk yang dia lakukan di belakang pasangannya awalnya dari mana dari mata ini dia jadi luas sekali yang namanya ilmu Allah ini sehingga kita harus memahami dengan mendekatkan diri kepada ayat-ayat yang Allah turunkan terhadap firman-firman yang Allah berikan kepada kita melalui Al-Quran kalau kita tidak mendekat kepada Al-Quran ini bahaya karena apa karena kompas kehidupan kita ini adalah Quran karena kompas kehidupan kita adalah Quran Quran itu penunjuk jalan kita sebaik-baiknya penunjuk jalan adalah orang yang menciptakannya misal saya membuat peta rumah saya maka saya yang paling mengetahui jalan-jalan mana saja yang tertutup jalan-jalan mana saja yang macet dan jalan-jalan mana saja yang bisa menjadi jalan pintas dan tercepat untuk masuk untuk sampai di rumah saya nah kalau kita ingin kembali kepada kampung halaman kita yaitu surga tentunya zat yang paling mulia ini yang menciptakan langit dan bumi yang memiliki surga dan neraka yang memiliki jiwa-jiwa kita yang mana ubun-ubun kita ada di dalam genggamannya juga ini adalah Allah Allah sebaik-baiknya penunjuk jalan bagi kita dan kemudian Allah turunkan penunjuk jalan itu kompasnya itu melalui Al-Quran kalau kita kemudian tidak memahami Al-Quran tidak memahami ayat-ayat yang disampaikan Allah kadang-kadang kita bisa apa? bisa salah dalam menilai Allah kadang-kadang kemudian kita bisa suuzon kepada Allah berprasangka buruk kita kemudian mengilah dengan diturunkannya ujian ini ya Allah ini jangan-jangan azab azab apa? kalau kita beriman maka tidak akan mungkin kalimat azab itu terucap dari lisan kita karena apa? karena Allah tidak akan mengazab orang-orang yang beriman ihwa Allah itu tidak akan mengazab orang-orang beriman yang Allah azab orang-orang tidak beriman orang-orang beriman yang melakukan kekeliruan itu Allah luruskan tidak Allah azab Allah mengazab manusia itu kelaknan tidak akhirat Allah tidak akan mengazab seseorang itu di dunia kecuali ada satu hal apa itu? pada saat seseorang itu durhaka kepada orang tuanya kalau dia durhaka kepada orang tuanya maka ganjarannya itu kontan Allah azab mereka di dunia di akhirat nanti azab yang diberikan Allah kepada mereka itu jauh lebih penting jadi kontan itu musikum wa'iyah nafsi bilaqallah nah teman-teman yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita harus memahami jangan sampai kemudian kita salah dalam memahami keinginan Allah terhadap apa-apa yang sudah Allah gariskan dalam kehidupan kita Allah sudah menuliskan skenario kehidupan kita layaknya seorang sutradara atau seorang penulis skenario ya itu sudah menuliskan skenario jalannya cerita dari dari A sampai Z dari awal sampai berakhirnya maka pemeran di dalam skenario itu itu bisa menentukan apakah dia ingin memerankan perannya dengan sebaik-baiknya atau dia ingin memerankan perannya dengan malas-malasan apakah kemudian dia ingin memerankan perannya itu dengan dengan skill terbaiknya atau bisa juga dia perankan dengan buruk luar biasa sehingga yang menonton pun itu jadi malas untuk melihatnya sama Allah juga sudah menggariskan yang namanya skenario kehidupan kita pertanyaannya apakah kemudian kita ingin menjalankannya dengan sebaik-baiknya skenario yang sudah Allah tuliskan dan gariskan atau kita ingin menjalankan dengan penuh kelalaian skenario yang sudah Allah tuliskan dan Allah gariskan untuk kita apabila lalai ya siap-siap kemudian untuk mendapatkan apa mendapatkan yang namanya konsekuensi dari kelalaian yang kita lakukan tapi kalau kita kemudian tidak lalai dan bahkan kemudian kita menjalankan dengan sebaik-baiknya maka ya siap-siap juga untuk mendapatkan balasan terbaik yang Allah berikan yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian bagaimana ustaz apabila kita ingin bisa merasakan kebahagiaan sementara kita dalam masih mendapatkan ujian dari Allah seperti sekarang ini teman-teman yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala ujian yang Allah berikan sekarang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian yang Allah timpakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang ada di Suriah yang ada di Ugyur yang ada di Moro yang ada di Rohinya itu ujian yang ditimpakan Allah ke sana itu itu jauh lebih berat dan kalau ujiannya jauh lebih berat pastinya pahalanya jauh lebih banyak ini kan hukum yang berbanding lurus suatu hal yang kita kerjakan effortnya lebih pasti akan mendapatkan hasil yang lebih juga tapi kalau effortnya biasa-biasa aja maka akan mendapatkan hasil yang biasa-biasa saja kalau kita sekarang mengeluh aduh Ramadan jadi gak bisa sholat di masjid ya aduh gak bisa buka puasa sama-sama sama teman-teman ya subhanallah coba bayangkan sudah berapa kali Ramadan saudara-saudara kita di Palestine di Suria di Rohingya itu tidak merasakan sholat di masjid bahkan sholat mereka itu diantara desingan peluru dan dentuman meriam sudah berapa lama mereka itu tidak bisa buka puasa bersama-sama dengan orang-orang yang diinginkannya bahkan anaknya sudah terpisah dari dirinya bahkan seorang anak terpisah dari ibunya terpisah dari ayahnya terpisah dari kakak-kakaknya dari adik-adiknya dari saudara-saudaranya bahkan tidak mengetahui dan tidak bisa mendapatkan makanan untuk berbuka atau sahur sementara kita kita masih nikmat Allah masih berikan kita tempat tinggal Allah masih berikan kita rizki yang luar biasa masih banyak saudara-saudara kita masih nikmat kita hidup di Indonesia ini namun kenapa lisan ini kadang-kadang selalu mengeluh dan kenapa kadang-kadang lisan ini kemudian bersu'udhan berperasa gak buruk kepada Allah padahal padahal kalau kita paham dengan apa yang Allah berikan dan Allah turunkan di dalam Al-Quran maka tidak akan pernah kita bersu'udhan kepada Allah tidak akan pernah kita berperasa buruk kepada Allah di dalam surat Al-Baqarah dia 155 Allah berfirman Allah berfirman dan kami akan uji kalian semua itu dengan apa dengan ketakutan kata Allah satu pegang baik-baik Allah akan uji kita itu dengan ketakutan sekarang kita sudah merasakan ikhwah sekarang kita sudah merasakan banget bahwa apa kita itu lagi khawatir lagi takut disisipkan rasa takut itu ke dalam diri kita oleh Allah takut tertular takut terpapar takut kemudian kesana takut kesini karena apa karena khawatir nanti ternyata ada virus yang menempel di tempat-tempat yang kita kunjungi takutan itu masuk di dalam diri kita walju dan juga kelaparan mulai banyak tempat-tempat daerah-daerah yang mana mereka kelaparan bahkan jauh sebelum corona ini ada mereka pun sudah kelaparan kami kemarin bersama teman-teman dari barisan bangun negeri dari BBN itu masuk ke tempat-tempat yang kumul luar biasa masih Jakarta di tempat di daerah Cilincing masuk ke dalam sana itu subhanallah bahkan sebelum corona pun mereka sudah sulit hidupnya bahkan sebelum ada covid-19 itu mereka juga sudah sulit sekali kemudian mendapatkan apa namanya mendapatkan makanan mendapatkan minuman mendapatkan yang lain-lain ini dia ini yang membuat kita harusnya di bulan Ramadan ini menjadi jauh lebih sensitif bukan hanya memikirkan apa yang bisa kita makan tetapi memikirkan apa yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita yang sulit sekali untuk mendapatkan makan makanan dan juga berkurangnya harta berkurangnya harta sekarang di saat social physical distancing ini ada kemarin saya membaca anekdot dikatakan saat ini bukan hanya manusia yang jaga jarak kepada kita tetapi saat ini uang pun sudah mulai jaga jarak dari dompet kita ini dia ini menandakan bahwa apa lihat kekurangan harta itu juga merupakan bagian dari ujian karena Allah sudah berjanji kami akan uji kalian itu dengan ketakutan dengan kelaparan dengan kekurangan harta dan juga dengan jiwa dan jiwa dan juga dengan buah-buahan apa ini maksudnya dengan buah-buahan sekarang buah-buahan kayaknya banyak walaupun ada ujian gini ini apa yang maksud Allah dengan buah-buahan pada saat kita ingin menafsirkan ayat ini mengartikan ayat ini maka harus dengan ilmu balagoh namanya bahwa kita lihat orang-orang kalau misalnya mau makan buah normalnya itu mereka akan menanam bijinya kemudian biji ini mereka tanam di tempat yang subur tanah yang gembur mereka berikan pengairan sehingga tumbuh tunas nanti kemudian nanti naik terus ke atas pohonnya sampai akhirnya ada putih-putih bunganya itu pun kemudian harus kita jaga dari hama dari penyakit dan lain-lain kita berikan pagar dan lain-lain kan begitu kan supaya apa supaya pohon ini jangan sampai nanti rusak setelah buahnya muncul pun buah ini kemudian harus kita rawat harus kemudian kita jaga jangan sampai buah ini dimakan oleh hama dan lain-lain nah saat itulah semua buah ini sudah matang sudah tinggal kita petik namun ternyata keesokan harinya pada saat kita ingin memetik buah itu ternyata buah tersebut sudah diambil seluruhnya oleh orang lain kecewa gak? pasti kecewa marah pasti marah karena apa? gak ikhlas dari kecil pohon ini sudah ditanam bahkan dari biji sudah sudah kita rawat sampai naik ke atas sampai berbuah sampai menghasilkan namun ternyata subhanallah orang lain yang memetik hasilnya orang lain yang merasakannya kita sudah jaga proyek dari mulai dulu setahun lalu dua tahun lalu kita sudah ke awal eh tapi di ujungnya ternyata disalib oleh orang lain ternyata proyeknya ini diambil oleh orang maka pasti kita akan kecewa namun lihat nah ini kuncinya kemudian ayat ini Allah ikat dengan kalimat di akhirnya dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar apa kabar gembiranya nah ayat ini teman-teman ternyata ditafsirkan oleh ayat sebelumnya kalau kita baca Quran dari mulai ayat 152 153 kita akan bisa memahami bahwa apa lihat wahai orang-orang wahai orang-orang beriman mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat sesungguhnya sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar ini dia Allah bersama dengan orang-orang yang sabar tadi Allah katakan pada ayat-ayat selanjutnya ayat 155 tersebut bahwa Allah akan uji manusia itu karena pada saat manusia menyatakan aku beriman kepada Allah Allah pasti akan uji pada saat Allah uji manusia itu dengan ujian-ujian yang ada tadi ujian ketakutan ujian kelaparan kemudian ujian kekurangan harta ujian dengan jiwa guncangan di dalam jiwanya dengan jiwa yang ada kemudian yang kelima adalah ujian dengan buah-buahan yang sudah saya gambarkan tadi pada saat mereka ini sudah sudah mendapatkan ujian ini dan mereka bersabar kata Allah lihat Allah akan membersamai orang-orang yang sabar analoginya gini kalau seandainya teman-teman punya satu idola di kehidupan ini ada role model gitu apakah dia seorang ulama atau seorang tokoh atau seorang artis misalnya ini orang yang antum kagumi banget yang teman-teman kagumi yang teman-teman hormati yang mana teman-teman itu rasanya ingin bersama-sama orang tersebut tiba-tiba pada saat bertemu orang ini mengatakan seperti ini wahai temanku besok sesungguhnya aku akan selalu ada dalam kehidupan kamu besok mulai besok aku akan selalu bersama kamu mulai besok aku bakal bareng-bareng terus kira-kira begitulah gampangnya itu pasti kita akan otomatis langsung gembira bahagia luar biasa pasti langsung Masya Allah beneran nih besok bareng besok saya bisa ikut kemana-mana atau saya mau pergi kemana-mana kita berdua bisa bareng terus iya katanya maka saya gak bisa gak bisa membayangkan itu bagaimana kebahagiaan kita bagaimana luapan kegembiraan kita bahkan bisa-bisa gak bisa tidur malamnya karena apa mikir kalau besoknya bakal ditemenin sama siapa sama orang yang betul-betul kita idolakan nah ini yang mengatakan hal tersebut wahai orang-orang yang bersabar aku sesungguhnya akan membersamai kalian terus bakal bersama-sama sama kalian Allah yang mengatakan itu kalau kita kepada orang yang kita idolakan saja yang mana orang yang kita idolakan ini saja masih bergantung kepada Allah masih bermohon kepada Allah itu senangnya luar biasa harusnya pada saat Allah mengatakan aku akan bersama dengan orang-orang yang sabar kabarkan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar nah ini langsung harusnya kemudian kita merasa bahagia dengan kabar yang Allah berikan ini ujian yang Allah turunkan termasuk covid-19 ini ini adalah ujian yang hanya akan mendekatkan diri kita kepada Allah yang hanya akan menaikkan kemuliaan kita di sisi Allah yang hanya akan mempertebal ketakuan kita di hadapan Allah pada saat kita sabar dalam menjalaninya maka teman-teman yang rahmati Allah SWT bahagialah pada saat kita mendapatkan ujian dari Allah tetap bahagia jangan lupa untuk bahagia kenapa karena ujian ini semata-mata hanya untuk menaikkan yang namanya derajat kita di hadapan Allah SWT ini hanya semata-mata membuat kita makin dekat dengan Allah kalau sudah dekat dengan Allah masya Allah rasanya gak perlu dekat dengan siapa-siapa lagi kenapa? karena Allah selalu bersama dengan kita bahagia dalam ujian ini adalah pesan dari Allah siapa mereka itu? yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan musibah oleh Allah kemudian mereka mengatakan ini semua asalnya dari Allah dan ini semua akan kembali kepada Allah dengan gembira dengan bahagia karena apa? karena saat itu dia tahu bahwa Allah mencintainya dan Allah akan memberikan ujian kepada dirinya untuk menaikkan rajatnya semudahan kita semua adalah orang-orang yang tetap bisa bahagia pada saat diberikan oleh ujian kepada Allah ini saja yang mungkin bisa kamu sampaikan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati